Ya, namanya cita-cita boleh saja tekad. Yang penting jangan sampai intimidasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Riesan dalam tekad untuk mewujudkan targetnya sampai kemudian harus membelah Parti Persatuan Pembangunan, melakukan politik devidai tempran. Itu kan cara-cara yang tidak siap dalam demokrasi. Maka satu putaran atau dua putaran itu rakyat yang menentukan bukan ketua tim kampanye Prabowo Fibra. Terima kasih.